Bagi-bagi THR kewali kelas Mohon maaf nih Bapak Ibu, saya kan baru berpengalaman jadi guru kurang lebih 3 tahun Selama saya menjadi guru, hal yang sering saya temui ketika anak-anak memberikan gift kepada gurunya Yaitu di saat hari guru atau di saat gurunya ulang tahun Dan itu udah menjadi hal yang lumrah atau udah biasa bagi guru-guru setiap kelas mendapatkan hadiah tersebut Dan di saat 2 hari yang saya sebutkan tadi ketika anak memberikan hadiah Itu masih ada pro dan kontranya Ada permasalahannya bagi orang lain yang melihat ketika anak-anak memberikan hadiah kepada gurunya Dan sekarang bermunculan di FVP TikTok saya Guru-guru merekam anaknya yang memberikan THR kepada gurunya Dalam bentuk gula, sirup, atau kue, dan semacamnya Ada juga yang ngasih HP Pertanyaan saya, sejak kapan ada tradisi seperti itu? Itu nggak make sense sekali ya Bapak Ibu Masa di saat hari lebaran guru yang menerima THR? Konsep THR ini di hari lebaran ini Yang kecil mendapatkan dari yang besar Bukan yang besar, mendapat dari yang kecil Oke deh, di saat saya melihat komentar di TikTok pembelaan dari Bapak Ibu guru itu Ini bukan kemauan saya Itu dari orang tuanya Inisiatif dari orang tua murid Atau dari murid Apa salahnya ditolak Bapak Ibu? Nggak mungkin dong di satu hari ini aja Wali murid merencanakan untuk memberikan THR ke Bapak Ibu Ya kan? Dan mungkin sudah direncanakan di hari-hari sebelumnya Yang seharusnya itu Bapak Ibu bisa menolak kegiatan wali murid seperti itu Jadi ini menurut saya tidak ada pembelaan ya Di saat Ibu mendapatkan THR dari anak-anak Tidak ada pembelaan sedikitpun Dan jika memang bukan inisiatif dari Bapak Ibu guru Lantas kenapa sudah terletak sebuah kardus di depan meja Untuk menampung THR dari anak-anak Jadi mungkin Bapak Ibu di luar sana Yang masih merencanakan bikin konten seperti itu Mohon dipikirkan terlebih dahulu Maksud akan nggak hal seperti itu? Seharusnya Yang gede Memberi ke yang kecil Terima kasih